Good morning Alokasianya terlihat banyak dan rimbun ya Satu pot bisa Lebih dari Tiga tanaman Jadi nanti kita Akan pindahin Ke pot Yang lebih besar Jadi bertingkat Melihat Umur dari setiap tanaman Alokasianya ini Jadi daunnya bisa makin Lebar Kalau media tanamnya juga Makin besar Ini sudah kita siapkan Pot Yang besar nih Nanti untuk memindahkan yang paling tua Ini Tanahnya sudah saya Campur dengan Media tanah yang sudah jadi Saya beli campuran dari Ini Tekam bakar Dan Pupuk kandang dan tanahnya Sebetulnya sudah siap Cuma saya masih Perlu banyak tanah Jadi saya untuk campuran saja Pemindahan tanaman ini Dengan pot-pot yang baru ya Antar pot ini untuk Selain untuk Perkembangan dari tanaman Ya Juga untuk Mengecek Dari Kesehatan Akar Jadi Untuk Memudahkan kita Melihat Apakah tanaman ini Sehat Secara berkala Sekitar 6 bulan sekali Saya Pindah Ke antar pot ya Jadi yang kecil Ke yang lebih besar Jadi media tanamnya Kita Tambah Sehingga nutrisinya Terpenuhi Ini Tanaman Alokasia Dari pot yang Kecil Kita pindahkan ke pot Yang lebih besar Jadi kita Pisahkan Ini Akarnya yang panjang Biasanya saya kurang Jadi Cukup akar ini Dan Biasa Di akarnya ini Banyak Umbi Ini adalah Umbinya Yang calon Anakan Biasanya Banyak Ada berapa Umbi E Tidak 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 Gagusan Tidak media tanam jangan sampai menutupin batangnya karena nanti akan mengakibatkan pembusukannya, jadi cukup segini saja cukup di akarnya saja setelah selesai pemindahan ke pot yang baru tanaman kita siram dengan air yang banyak fungsinya supaya akar dari tanaman itu bisa menyesuaikan dengan media barunya jadi memudahkan untuk mencari nutrisi bagi tumbuhan itu untuk selanjutnya tanaman ini tidak boleh terlalu lembab akarnya jadi kalau kondisinya sudah bagus kita cukup menyiramnya dua hari tiga hari atau satu minggu sekali tergantung cuaca pada saat itu demikian video saya kali ini jangan lupa jangan lupa untuk like komen dan subscribe channel saya terima kasih selamat menikmati